Halo semuanya, selamat datang di Hobbit Club, bareng gue Arda. Kali ini kita akan unboxing dan juga tutorial cara penggunaan Tamiya Mini 4WD Speed Checker. Untuk kalian yang belum familiar atau belum tahu, alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan dari mobil-mobil Mini 4WD kita. Kalau di dunia nyata, ini sama persis sama alat dyno. Anak motor, anak mobil, pasti ngerti. Oke, sekarang kita mulai dengan inspeksi boxnya dulu ya. Di bagian depan ada ilustrasi dari alatnya seperti apa, dengan keterangan komponen-komponen yang ada, seperti car stopper, measuring roller, ada tulisan display, dan juga keterangan mengenai tombol-tombol yang ada di alat ini. Lalu ada tulisan besar, Mini 4WD Speed Checker, jadi kalian tidak mungkin salah dalam mengidentifikasi benda ini. Lalu di bagian belakang, di sini ditunjukkan ada dua fitur yang kita bisa dapatkan dari Mini 4WD Speed Checker. Pertama adalah Speed Check, dan kedua Time Attack. Seperti apa fiturnya? Nanti kita akan jelaskan dan juga kita coba bareng-bareng di sesi tutorial. Di bagian samping, di sini ada keterangan mengenai... Sorry, yang ini bukan keterangan untuk penggunaan, tapi di sini ada disclaimer, precaution, dari penggunaan Speed Checker ini. Semacam safety briefing ya. Lalu di sisi lainnya, Nah, ini baru penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaannya secara singkat, dan juga benefit-benefit dari menggunakan Tamiya Mini 4WD Speed Checker ini. Oke, sekarang mari kita lihat isinya. Tada! Nah, ini dia Tamiya Mini 4WD Speed Checker. Kita mendapatkan buku manual. Di buku manual ini tersedia... Dua bahasa. Ada bahasa Jepang, dan ada juga bahasa Inggris. Alatnya cukup besar ya, karena harus bisa menampung beragam model Mini 4WD. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan di cover depan dari box art-nya. Ini ada car stopper. Fungsinya sesuai nama ya, untuk menahan mobil. Jadi, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mobilnya tuh nggak bablas kemana-mana ya, nggak ngacir. Oke, lalu ada ilustrasi dari sasi Super 1, Super 1, di bagian penampangnya. Dan juga ada 4 buah measure roller. Nah, ini nih komponen yang sangat penting di sini. Karena measure roller inilah yang mengumpulkan data dari putaran roda mobil Mini 4WD kita, yang lalu data itu ditunjukkan di bagian display. Display ini. Nah, untuk di bagian belakang, ada juga precaution atau safety briefing, persis yang kita tadi sudah sempat lihat di box art-nya. Lalu terakhir, ada tempat untuk memasangkan baterai. Jadi, Tamiya Mini 4WD Speed Checker ini membutuhkan 2 buah baterai berukuran A2. Yep, itu untuk penjelasan produknya. Sekarang kita langsung masuk ke sesi tutorial. Langkah pertama, kita pasangkan dulu baterai di alat Mini 4WD Speed Checker dan juga di mobil yang akan kita ukur kecepatannya. Kali ini, gue menggunakan Max Breaker TRF dengan sasis Super X. Setelah dipasangkan baterai, kita buka car stoppernya dan kita nyalakan dengan menekan tombol berwarna merah. Saat dinyalakan, kalian akan lihat ada gambar mobil yang menyerupai Magnum Saber dan gambarnya itu blinking atau ke-deep. Ini menandakan Mini 4WD Speed Checker sudah siap untuk digunakan atau sudah dalam mode standby. Lalu berikutnya ada tulisan speed menunjukkan kita sedang berada di mode speed yaitu pengukuran kecepatan, pengukuran top speed dari sebuah mobil. Kita bisa ganti untuk pengukuran time dengan menekan tombol ini. Untuk sekarang, kita akan coba di mode speed terlebih dahulu. Kita nyalakan mobilnya lalu kita letakkan di atas keempat measurement roller. Apabila mobil sudah diletakkan dengan benar, gambar blinking-nya atau ke-deep-nya itu berhenti dan dia akan nyala terus menerus. Di kondisi ini, kita sudah siap untuk melakukan pengukuran kecepatan. Kita mulai dengan menekan tombol start. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hasilnya sudah keluar. di mana Max Breaker TRF ini memiliki kecepatan maksimum atau top speed di 22 km. Kita bisa tahu pengukuran sudah selesai apabila ada bunyi beep seperti tadi dan juga keluar gambar checkered flag yang menandakan sudah finish. Oke, mode kedua adalah mode time. di sini tampilannya agak berbeda karena di mode time kita akan mengukur kecepatan mobil dalam sebuah jarak tertentu. Contohnya di sini ada tulisan 300 meter dan kita bisa pilih jaraknya sampai dengan 10 meter. Iya, ini adalah batas jarak terpendek untuk mengukur seberapa kecepatan mobil. Sekarang kita akan coba di 10 meter aja ya biar tidak terlalu lama. Sama seperti tadi, kita nyalakan mobil dan kita taruh di atas roller measure-nya. Tunggu sampai berhenti kedip lalu kita tekan tombol start. Untuk jarak 10 meter, mobil ini hanya butuh waktu 1,71 detik. Sedikit tambahan tips, kalau misalkan kita menggunakan mobil dengan velg berukuran small ataupun medium, perhatikan baik-baik apakah dia sudah terpasang dengan benar atau diletakkan dengan benar di atas roller measure-nya. Karena jika tidak, alatnya akan terus blinking dan artinya kita belum bisa melakukan pengukuran. Selain ukuran velg, akar juga menjadi aspek yang harus kita perhatikan karena kalau akarnya terlalu panjang, dia akan kejeduk sama bagian pembatasnya. Tidak hanya akar, kalau di mobil-mobil yang sudah kita modifikasi seperti ini, ada bagian remnya, remnya juga tidak akan cukup. So, sebelum melakukan pengukuran, kita pastikan dulu mobilnya masuk di alat Mini 4WD Speed Checker ini. Jadi, konklusinya penting nggak kita sebagai pemain Mini 4WD punya alat Speed Checker ini? Menurut gue penting banget karena dengan alat ini kita bisa tahu perubahan settingan yang kita lakukan seperti penggantian motor, gear, dan juga ukuran pelet itu seberapa pengaruh di larinya mobil kita, di top speed-nya. Oke, so, gue rasa sekian untuk episode kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan juga di-share. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. terima kasih. Terima kasih.